Welcome back to Siput Hutan Mana nih? Oh, lemah semua sih Welcome back to Siput Oke, sekarang kita mau bahasa apa ya Rini ya Soalnya dari kemarin itu di video, di komen-komen banyak yang nanya Prapto settingannya gimana? Likan settingannya gimana? Rang-rang settingannya gimana? Nah, ini sekarang kita coba mulai bahasa satu-satu Biar siapa tahu itu bisa menginfluence atau apa itu Menginspirasi Sobat Siput semuanya Nah, sekarang mulai dari mobil saya Ini dia Tapi sebelumnya ini sambil kita jelasin Kita udah take di markas yang baru Namanya markas Siput Hutan Tangkeringannya baru Kenapa? Bunyi-bunyi Oke, sekarang ini mobil Suprapto Dan ini Supraptonya Nyintip dikit Keluarin Nah, ini Supraptonya Ini Suprapto Ini Cuhan Oke? Suprapto Oh ya, ini juga banyak ditanya nih Om, figurnya beli dimana? Om, figurnya jualan atau enggak? Kita sih saat ini Siput Hutan masih belum jualan figur Cuman kalau mau figur ini Kalian bisa langsung ke toys kita Add toys kita di Instagram Kalian langsung aja cek Dan mungkin-mungkin banyak yang nanya Tapi Harganya cukup lumayan sih Jadi buat kalian siap-siap aja ya Untuk figur ini Soalnya banyak banget yang nanya Banyak banget yang DM ke kita Figurnya beli dimana Ini taruh sini Si Supraptonya Oke Sekarang buat kalian nih Yang dari kemarin Kipu Atau penasaran Upgrade-annya apa aja sih? Cuman buat yang belum lihat Ini si Suprapto ini Part by part-nya itu Kita upload di Konten-konten Di Siput Hutan Sebelumnya Jadi mulai dari unboxing Mulai dari ganti art body Mulai dari Apa itu? Komparasi Sama yang RGT Sama yang Punya Mas Hafid Rang-rang Jadi Udah banyak video-video yang lain Buat kalian Mungkin yang kalau kita ada Skip-skip Kalian bisa cek di video-video Di bawah ini Oke 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 Nah Ini sekarang Tampilan dari Prapto yang baru Gak baru sih Cuman tambah-tambahan aja ya Tapi yang jelas ini udah hampir 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 Nguras semua tabunganmu Hampir Menguras Enggak juga Hampir 90% Cuman Makanya kita kerjainnya juga Pelan-pelan Pelan-pelan Karena nunggu Kecian dulu Oke Ini ya Kita buka yang pertama Nanti Kita Nih Kalau untuk body Kita pakai body yang dulu Injora masih tetap Ini outstar Kalau gak salah Outstar apa Injora gitu ya Nah apa aja Rubahnya dari body Yang dirubah Itu Ini Pintu Pintunya dipotong Jadi setengah Jadi kayak Capu Iya kan Keren Pintunya dipotong Terus ditutup lagi Atasnya Terus Kalau spionnya dipatahin Ini gak sengaja Jadi ini gak termasuk ya Ini patah Terus ini kita kasih Apa ini Bordes Sama ini Sebenarnya Handrail Handrail dipasang disini Jadi Kayak Slider gitu Kayak rock slider Taruh disini Kenapa milihnya ini Karena Lebih simple aja sih Terus dia bisa Ngelindungin Body bawah Kemudian Kalau pas kena Batu Dia bisa ngeslide Gak Ketahan Terus Apa lagi ya Ya Lampu Terus ini Tambahin Bordes belakang Terus kita ada Strap belakang Kayak ini Masih sama sih Masih sama main dulu Langsung aja Kira-kira Kalau body Kayak gitu Untuk Sasis atau kitnya Kita masih tetap Pakai RGT Cuman Apa ini Yang ketinggalan ya Dari RGT ya Cuman yang ketinggalan Dari RGT Sasis Kopelnya Kopel Wih Ternyata kopelnya RGT nih Badak Yang dulu katanya Wop Pakai bentar Pecah Pakai bentar Pecah Ini udah Gak sementara ini Sudah semenaun ini Pakai kita ajar Juga gak ada masalah sih Terus apa lagi ya Yang masih tertinggal Oh ini Bawa ini Ini bawa ini apa namanya mes Ini Bawa Apa ini Kayak inner Apa ini Side Step Eh apa Side plate Side plate Side plate Masih pake RGT Cuman kita potong Potong samping Karena biar bisa masuk di Bodi Rubicon Terus apa lagi ya Ngesisa ya Gearbox Transfer case Masih pake Bawaannya RGT Terus Servo kemarin baru aja rusak Gak baru sih ya Dua bulan Sebulan Dua bulanan Kemarin Servo Bawaannya rusak Servo-recervenya rusak Tapi udah papan-papan pake Udah lama sih Setahun lah ya Udah puas ya Udah puas pakenya Jadi kalau udah puas Ganti baru Iya lah Oh gitu ya Ada yang Otomor terikutnya Terus ini Remote-remote Dia masih pake RGT Bawaannya Kebetulan dapetnya 5 channel Remote-nya Jadi bisa dipake Buat wins Terus Receiver juga otomatis Masih pake RGT Siapa lagi ya Udah itu aja sih Yang sisa Jadi yang di-upgrade Tetep Pake Apa Sock di-upgrade Kemudian servo Tadi yang seperti di-info Servonya pake DS35 cordless Terus ESC Pake 1080 hobby wings Terus Apa namanya Nah Untuk dinamo Itu kita pake D1RC 21T Nah karena Bawaannya dari RGT ini Masih 13T Itu jadinya Lebih pelan Jadi otomatis Kita Ganti Pinionnya Jadi lebih gede Tapi ya Masih Masih Jatuhnya lebih pelan Cuman dapetnya Menangnya dia Torsinya lebih Dapet Karena Waktu crawling Bisa lebih Kuat torsinya Terus Apa lagi ya Dari depan Nah ini Wins Winsnya ini Wins apa ya Wins Cinaan sih Nah itulah Wins itu Wins Cinaan Harganya Kalo gak salah 250an Terus kita ganti Ini Dalamnya Sampai 3 meter Nah ini dia Pake Servo 360 Untuk modulnya Sambungin Masuk ke channel 5 Masuk sini Jadi gak perlu Ganti-ganti remote Ya kan Pake Servo 360 Masuk Masuk ke receiver Channel 5 Terus apa lagi yang dirubah Oh ini ESC tadi udah Ini udah Nah untuk dudukan baterai Baterai traynya kan di belakang dia Aslinya Itu dilepas semua Baterainya taruh di depan Tapi kebetulan Si Prapto ini Baterainya 3S Itu Baterainya 3S nya kecil Jadi masih muat disini Nah itu Terus di belakang Dikosongin Semua Nah ini rencananya Pake Nanti tambahin Wins PTO Tunggu Itu dulu Kabar Berita yang Membahagiakan dulu Oh ini Perubahannya Gardannya Udah Portal Ini dibalik ya Gardannya udah portal Dia pake SCX SCX berapa? SCX 2 SCX 3 SCX 3 Ini gardannya pake SCX 2 Portal SCX 3 Oh iya SCX 3 Ini gardannya Kita pake SCX 3 Nah Itu hampir Sama Dengan Gardannya Bawaannya Apa aja kemarin ya Kendalanya ya Oh ada di video itu Kalian liat ya Itu sekalian link Link bengkoknya Ganti Terus ini nih Yang paling gendala Ini dia Mepet kesini Kalau kalian mau Itu linknya harus dipasin Karena dia mepet Sama sirvo Sama panhard Otomatis panhardnya Dipindah ke Depan Panhardnya Dipindah ke depan Pake panhard Yang besi Dia ada Bawaannya Sperpat Aslinya Terus dipotong Jadi biar lebih pendek Nggak Nyangkut Nyangkut Apa lagi ya Udah itu aja Dia nggak ada lagi Udah Soknya udah Jadi perubahan Paling Apa ya Paling Ngefek itu Ini sih Portal 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 Tergantung Tergantung Ini aja Tapi kalau Ini sih enak Pake portal Cuman ya itu Portal itu Perlu Perlu Kalau portal itu Susahnya nanti Pada saat setting Karena biasanya Kalau kita settingnya Nggak pas Atau settingnya Harus ngakal-ngakal sih Harus Bener-bener Diakal Dicari Biar tetap Settingannya itu Tetap pendek Kalau enggak Jadinya tinggi Bener ya Dan itu Tricky banget Nyari-nyari Mana yang bisa dipotong Mana yang bisa di Apa Yang dibiarin Yang dimajuin Jadi harus di setting-setting Nah ini Ini harus dipotong juga Biar Pendek Belakangnya juga kita Peresin dikit Biar dia lebih Masuk Jadi akhirnya Lebih ke Ini sih Cowak sasis Eh cowak sasis Cowak bodi Di depannya Tapi ini juga enak Karena pake Itu dia Nggak goyang bodinya Terus Apa lagi Apa lagi Nggak ada ya Diskusi Pertanyaan Oke oke Ada yang mau bertanya Kenapa Suprapto Nggak ganti Nah Mau ganti Itu bingung Takutnya nggak Sama kayak gini Ini udah enak banget sih Settingannya Maksudnya Bannya ini Terus kenapa Nggak ganti Pelek juga Nggak bisa Karena ini dilem Jadi nggak bisa dibuka Mungkin ada yang ngomong Bisa tapi kok Effort banget Nggak usah lah Nggak usah diganti Jadi Jadi masih tetep Pakai Apa Masih Masih layak banget Pake Oh terus gini Ada trouble nya itu Portal Dia pake pelak ini Sebenernya ada Ada nyangkut sih Cuman bisa dipilih Ditabahin hack Jadinya lebih lebar Pake hack adapter Atau Di Apa ini Di 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 kroain dikit Dikit banget Berapa Satu mili kayaknya Di Apa Velg bagian dalemnya Kalau belakang Nggak ada masalah Ada sih Sama sih Itu juga sama Jadi di Di kroain dikit Ditipisin Tanyaan kedua Apa Apa Prapto Banyak kebalik Nah Kalau kita ngecek Ngecek di Forum itu Katanya lebih enak Kalau dibalik Jadi ya kita coba Dan memang Work Lumayan Lagi Oh ini ada yang tanya Talinya buat apa Ini buat nari aja Dari kardan Jadi biar Lebih Enak aja sih Lebih enteng Ya Kalau pas masuk ke lumpur Kalau di Satu banding satunya Kalau di Offroad beneran Dia memang untuk Angkat kardan Kalau pas di Lumpur Terus dipasangin aja Jelasin dong Apanya Dulu nggak punya wind Makanya pakai itu Tapi tetep aja Pakai wind Pakai ini Terus enak lagi sih Kalau pakai tali nih Ini juga Apa Niru dari Om Kun ya Jadi kalau Ini belakang juga ada talinya nih Jadi kalau kita wind Depan belakang Dia Nggak goyang Jadi Nggak miring-miring Gini Ya kan Karena dia kan Stabil Karena nariknya Di kanan-kiri Gardannya Ya ini Nirunya awalnya Karena di satu-satunya Ada Terus ditiru Tapi ternyata Memang fungsinya juga Ada gitu Fungsi buat kita sendiri Kalau capek Bisa buat narik Banyak lah Terus Ininya dia Karena ini juga Nggak ada Sekelnya Jadi sekalian aja lah Ini bisa dimasukin Nah Mantap Mantap Ada lagi Yang mau ditanyain Mas Hafir Jadi ini buat kalian nih ya Kalau kalian mau RGT Itu jangan Terlalu minder Kenapa kalau kalian upgrade Dikit-dikit Pelan-pelan Bisa lah Lawan Gimana Nggak kelihatin nih Lawan ini Kelihatan nggak ini Nanti kelihatin ya Bisa lah Ya kan Kalian bisa cek di video Gimana 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 Ada yang tanya lagi Apa Hal yang paling tidak Kamu sukai Dari RGT Apa ya Ya ini sih Depan ini Jadi dia nggak bisa masuk Terus ini Ini ada problem juga Itu juga bagian yang Belum ada solusinya Jadi Apa ya Gearboxnya itu Dia besar Otomatis Nyangkut ke kopelnya Ini masih Nyari-nyari Bisa sih diangkat Tapi effortnya kok Gede banget Sama biayanya juga gede Jadi Sementara Cukup dulu Itu pun juga Nggak terlalu tinggi sih Jadi Satu Jari gini sih Jaraknya Jatuhnya Ya bagian Paling nggak disikain itu Lainnya Aman Untuk part-partnya Masih bisa Pakai aksial semuanya Oh Cakep Nah Baterainya di depan Di sini Lagi yang ditanyain Jadi RGT Terbukti Masa depan cerai Rencana upgrade Dalam segera waktu Dekat ini apa? Ini Wins PTO Belakang Sama pengennya Nutup ini sih Cuman masih Belum ketemu Apa Bahan-bahan yang pas Sama taruh Ban di Sini Sebenernya pengen ganti Ini Pengen ganti velg Tapi masih Pagu Mau ganti ban Atau Nggak Nanti takut Kesaktiannya Ilang Kira-kira profil Ban apa yang paling mendekati Profil Super swamper Kayaknya ya Ini Louis Beda Tapi mendekatin sih Mungkin bisa dicoba Louisnya Bisa ditotal Bisa ditotal Pilihannya beli ban baru RGT yang sama Atau beli itu Aduh Pusing Oke 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 Ada yang tanyain Nanti kalau kalian mau tanya Tanya Kalian langsung DM Di Instagram Atau di komen Jadi Buat kalian Yang punya RGT Masih bisa di upgrade Sampai mentok Ya emang sih Ini nggak ada di vlog On off nya Nggak ada Gearbox nya Single Tapi lumayan lah Kalau nggak salah ini Kalau dihitung-hitung Kurang lebih budgetnya Masih Under 10 Masih under 10 Iya lah Under 10 Oh iya Portalnya Kalau beli baru Jatuhnya Lebih 10 Kebetulan Lekas Tapi yang paling penting Remote nya Nggak ganti loh Jagoan Udah Ada lagi yang tanyain Oke Buat kalian Yang belum nonton Catatan Suprapto Kalian bisa cek Di video-video sebelumnya Kalian bisa Subscribe juga Biar kalian notifikasinya Kalau kalian punya RGT Kalian bisa Terus update Di Apa Notifikasi Terus apa Comment Like Dan share Share Bye